KOMITO OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KONI PROVINSI LAMPUNG terus melakukan persiapan jelang mengikuti pekan olahraga wilayah atau PORWIL pada bulan November 2019 mendatang di Bengkulu. Salah satunya, KONI melakukan serangkaian tes terhadap para atlet Lampung. Tes yang dilakukan yakni mulai dari tes fisik, psikologi hingga kesehatan. Ada 229 atlet Lampung yang mengikuti tahapan tes ini. Wakil Ketua Umum II, Franz Nurseto, mengatakan pelaksanaan tes dilakukan hingga 5 hari ke depan. Tes ini dilakukan tak hanya untuk mempersiapkan PORWIL, namun juga untuk mempersiapkan perapon beberapa cabang olahraga. Yang hari ini besok keluar, karena ini kan perlu diolah yang agak lumayan. Jadi sekarang masuk, besok pagi sudah bisa keluar. Ini apa namanya tes fisik ini, menentukan untuk yang berangkat PORWIL? Jadi salah satu begini, yang pertama kita ingin mengetahui kemampuan seluruh latut yang PORWIL berada di level mana? Kategori mana, baik fisik, psikologi maupun kesehatan. Nah yang kedua, setelah kita mengetahui level itu, kita juga ingin melihat, nah setelah kita tahu apa mungkin dia bisa ditingkatkan. Sedangkan kalau teori, teori mengatakan begini, kalau hanya 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu paling banter di bawah 10 persen. Sementara itu, salah satu atlet baseball Lampung, Akbar Korniawan mengatakan, dalam jalani tes ini, dirinya tidak mengalami kesulitan. Meski begitu, ia jauh-jauh hari telah melakukan persiapan. Pada ajang PORWIL November mendatang di Bengkulu, KONI Lampung menargetkan cabang olahraga yang diunggulkan yakni atletik, kempo, renang, dan tinju. Ajang PORWIL dan PRAPON juga sebagai ajang persiapan guna menyambut PON 2020 mendatang di Papua. Galih Prihantoro melaporkan.